sudah muncul lolos tes keamanan jadi pastinya ini aplikasinya aman cuy ya Nah oke guys di sini kita sudah update ya untuk di Poco X3 NFC dan dia juga lolos tes keamanan temen-temen ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman di video kali ini di sini saya akan share ya ini ada update terbaru untuk Poco launcher ya di sini kita akan coba tes di X3 Pro dan juga ada di F3 saya untuk Poco loncernya dan ingat Poco launcher ini khusus untuk device Poco ya kalau dipakai di Redmi atau di Xiaomi atau di Mi ya itu nggak bakalan bisa karena mereka itu menggunakan Mi launcher cuy atau MI launcher ya jadi beda ini Poco menggunakan Poco launcher Oke nah untuk Poco launcher yang saya pakai saat ini kita coba lihat dulu ya di sini ke lainnya kemudian ke bagian yang tentang ini menggunakan versi 6.1 ya Sorry 6141 ya ekor 6141 ini untuk di F3 dan untuk di X3 Pro disini kita coba lihat lainnya ke bawah sama ya di sini saya menggunakan Poco launcher yang sama nah kita akan coba upgrade disini ya keduanya nanti kita coba lihat perbedaannya apa aja yang pasti di sini keduanya sudah saya pasang super folder ya semoga aja di sini dia enggak jadi hilang atau mungkin bahkan sekarang update bisa ada pengaturan khusus untuk ikon supernya ya ataupun super folder nya gitu teman-teman oke kita akan coba install terlebih dahulu di Poco X3 Pro teman-teman ya kita coba install disini saya sudah download nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba eh tes ya ataupun ingin download saya akan sertakan seperti biasa di deskripsi box ya kemudian kita install juga yang yang ada di F3 teman-teman ya langsung kita install Oke install dan update kita lihat teman-teman di sini untuk di Poco X3 Pro sudah muncul lolos tes keamanan jadi pastinya ini aplikasinya aman cuy ya Oke ini juga sama ya di F3 juga sudah lolos dari keamanannya ya tuh nggak jadi enggak ada virus atau malware lain dan sebagainya nah ini ke versi 4.39.7 ekor 6251 tadi 6141 ya tadi ya Nah kita sudah pakai yang baru langsung aja di sini kita keluar seperti ini dia akan ngerestart teman-teman lihat Oke ternyata untuk super folder aman tidak hilang kemudian untuk di Poco X3 Pro kita coba lihat nah disini saya menggunakan MIUI 14 ya di keduanya nih di F3 dan juga di X3 Pro saya menggunakan MIUI 14 dan semuanya adalah MIUI global cuy nah disini saya belum coba tes di MIUI 13 ataupun di MIUI 14 Indonesia ya Nah makanya disini kalau misalkan teman-teman yang masih pakai MIUI Indonesia itu teman-teman nanti bisa dicoba aja ya coba dites mau di 14 nya ataupun di MIUI 13 nya bisa dicoba aja nanti bagaimana nanti perbedaannya ya Oke nah langsung aja disini kita review ya kita coba review disini nah disini untuk di bagian pengaturannya kita coba lihat klik seperti ini ya klik seperti ini Oh sorry kita malah masuk ke situ ya Nah disini dia nggak ada pengaturan khususnya ya teman-teman ya kita coba klik seperti ini kemudian kita coba lihat di bagian pengaturannya jadi tampilannya atau sesuai layarnya masih tetap sama seperti ini ya enggak ada tambahan lain misalkan 4x7 ataupun eh 5x7 ya Enggak disini enggak ada efek transisi masih sama aja ada 7 ya kemudian eh ke lainnya kita coba lihat di lainnya disini ini kecepatan animasi untungnya masih ada dia enggak hilang teman-teman ya untuk kecepatan animasi kemudian kebawah lagi disini susunan layar utama ya ini tadi ya pilihannya cuman ada dua aja kemudian ketuk layar dua kali seperti ini Google Discover dan disini tidak ada layar satu atau aplikasi fold ya di UI Global Mi Oke seperti itu ya untuk di Poco F3 kita coba lihat disini untuk di Poco X3 Pro teman-teman untuk di bagian tampilan sini ya sama super foldernya juga dia enggak ada pengaturannya teman-teman super foldernya masih tetap sama kalau kita coba lihat masuk ke sini dia juga sama ya efek transisi juga masih 7 kemudian kita coba ke lainnya lainnya juga sama ya sama persis disini kecepatan animasi juga ada navigasi sistem seperti ini temen-temen nah disini di terkini ya di terkini nih kita coba lihat ya di terkini nah di terkini juga sama sih ya sama-sama teman-teman ternyata sama ya ada tampilkan dengan status memori ya tuh sama teman-teman ya Ah ini sama persis lah ya dengan Poco F3 dan juga Poco X3 Pro sama persis jadi disini enggak ada yang spesial menurut saya teman-teman ya untuk di update kali ini tapi ya semoga aja performanya jauh lebih stabil itu teman-teman ya Nah ini bisa dicoba di series Poco lainnya ya di Poco device lainnya ya bisa jadi ada perubahan gitu kan di HP lain gitu kan karena disini saya terbatas hanya ada tiga ya Poco ya Oke Poco X3 NFC Poco X3 Pro dan juga ada Poco F3 Oke teman-teman ya seperti itu kalau kita coba lihat untuk di bagian pengaturan ya kita coba masuk ke setting kemudian kita coba lihat di bagian tampilan dia seperti ini teman-teman ya Oke pasti ada beda lah ya karena di F3 itu dia sudah menggunakan AMOLED pastinya di tampilan itu dia ada ada AOD ya ada always on display ya Nah teman-teman seperti ini ya Oke gambar AI ada mesin gambar AI ya disini ya untuk di F3 disini saya matikan nih ya kalau ini diaktifkan itu akan jauh lebih bagus kalau kita coba lihat memori dan lainnya teman-temannya ada M ada MMC juga disini ya akan jauh lebih stabil kayaknya kalau menggunakan MIMC teman-teman seperti itu ya jadi nggak nyedet-nyedet videonya dan lainnya teman-teman gitu ya jadi tampilan seperti ini kalau untuk di bagian kontrol center sih ini mah beda ya kalau kontrol center itu update plugin UI Nah kalau ingin merubah tampilan ini update plugin UI tapi sejauh ini di Mi 14 masih belum ada lagi nih untuk update plugin UI yang menurut saya bagus seperti ada kontrol musik gitu kan kemudian juga ada lainnya lah tampilan baru di sini masih sama aja seperti ini cuy masih masih belum ada update ya gitu teman-teman ya mungkin untuk update POCO eh launcher kali ini oke nah kalau misalkan teman-teman penasaran Oke kita coba satu lagi nih di POCO X3 NFC teman-teman kita akan coba update ya ke pengaturan ataupun ke versi terbaru ya di sini dia masih menggunakan malah lebih jadul dia ya versi 6.059 ya Nah kita akan coba ke versi 6.250 cuy Oke kita coba update lebih dahulu ya Nah oke guys disini kita sudah update ya untuk di POCO X3 NFC dan dia juga lolos tes keamanan teman-teman ya Nah kita coba lihat di sini kita keluar dulu ya Nah dia biarkan ngerestart seperti ini Nah ini dia tampilannya seperti ini ya teman-teman jadi di sini dia itu enggak ada tampilan khusus juga sama untuk pengaturan super foldernya juga enggak ada kita langsung aja masuk ke bagian pengaturannya untuk di bagian setting efek transisi juga masih ada 7 kemudian untuk ini sama lainnya nih di lainnya dia beda Nah kalau di MIUI Indonesia atau MIUI ID ini ada layar 1 ini juga sudah MIUI 14 cuy ya di POCO X3 NFC sudah MIUI 14 dia ada layar 1 dia bisa gunakan aplikasi fold app fold atau kita coba gunakan Google Discover tapi di sini saya tidak pakai ya tidak ada aja ya Nah seperti ini kecepatan animasi seperti ini ya cepat untungnya ada kebawah juga sama ya tampilkan memori juga ada di sini teman-teman ya ketuk layar dua kali untuk mengunci juga ada jadi sama persis cuman bedanya dia ada di layar satu ya Nah kalau Google Discover itu seperti ini teman-teman ya kita klik Nah itu di sini kita tarik dah ke kiri ya jadi sebelah sini kita tarik nah ini Google Discover jadi kebanyakan berita gitu ya itu Google Discover kemudian kalau aplikasi fold juga ada aplikasi fold tuh seperti ini tampilannya ya Nah tabek kita keluar aja kita tarik sini nah ini aplikasi fold ya biasanya ini ada hubungan dengan widget ya widget seperti ini kita bisa pasang teman-teman ya Nah ini kalau ini bawaan ya bawaan dari tema Nah kita coba lihat widgetnya sini nah teman-teman ya mau kita coba lihat untuk di bagian cuaca nah nih cuaca nih ya ya sini ternyata dia cuman ada seperti ini aja ya tuh seperti ini aja untuk widgetnya nggak ada yang panjang kayak tadi ya Padahal bagus itu widgetnya seperti ini teman-teman ya jadi nggak ada yang baru sih nggak ada tambahan sama di sini juga widgetnya seperti ini teman-teman tampilannya gitu ya belum tampilan yang seperti di aplikasi fold yang sebelumnya pernah saya bahas ya Nah ini juga sama di X3 Pro juga sama tampilannya seperti ini aja jadi gitu teman-teman ya jadi enggak ada perbedaan yang cukup gimana tapi ya sepertinya sih jauh lebih enak lah ya untuk loncernya jauh lebih stabil gitu kan kemudian bisa dicoba aja intinya bisa dicoba aja di device masing-masing ya jadi nanti teman-teman bisa review sendiri ya kalau misalkan di HP yang Poco lain enak lancar bisa komen aja di kolom komentar serta sebutkan HPnya HP apa biar teman-teman yang lain juga misalkan Poco F4 Pro nih enak bisa nih Poco M4 Pro misalkan Poco M3 enak nih saya gitu kan kasih keterangan teman-teman biar teman-teman yang lain mungkin tahu Oke itu aja mungkin teman-teman ya untuk review aplikasi ataupun update terbaru di Poco launcher Oke itu aja semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke